Assalamualaikum Bapak Ibu semua Waalaikumsalam Nama saya Tia Di sini kita akan sama-sama mencoba mengisi data pada aplikasi LKAM Untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya Bapak Ibu Pertama kali kita login sebagai admin kapkota Untuk melakukan setting tanggal LKAM Untuk pengaktifan pagu definitifnya Mungkin bisa diwakilkan siapa yang mau sales claim Mbak Tia mungkin ini nanti Bang Salim sama madrasahnya yang bantu ini ya Panel untuk tampilin sambil Mbak Tia madu Bang Salim Bang Salim Standby untuk login RKAM dari madrasahnya Bang Salim Sambil Bang Salim membuka untuk akun yang di TIK kali ya Gimana Bang Salim Atau hadir juga nih TIK-nya Langsung aja ke TIK-nya tadi sudah kita biar disimulasikan Oh udah hadir Udah hadir TIK dari Aceh TIK-nya ini kebetulan TIK TIM rasa TIK juga Karena jadi double Oh gitu Silahkan Biar ini Biar Mbak Tia-nya pada saat mandu itu langsung Teman-teman madrasah langsung lihat di layar Gitu Jadi Robi langsung login Robi ke Saya harus join aja Iya Pak Share screen Robi Iya Saya harus join aja Pak Iya share screen Bang Salim Ini berarti madrasah yang akan simulasi Persiapan untuk login dari akunnya juga kan Iya betul Silahkan Robi untuk share screen yang untuk akun Baik ini sudah Oke Baik Bapak Ibu Kita sudah masuk di menu login untuk admin kapkotanya Kemudian untuk melakukan setting tanggal RKM Kita masuk ke menu pengaturan Kemudian ada tanggal RKM Baik Kemudian pilih tambah ya button tambah Tahapannya kita Silek untuk penatapan definitif Kemudian tanggal mulai dan akhirnya kita setting juga Misalkan kalau misalkan itu bisa backdate Pak Kalau misalkan definitifnya mau di bulan April atau mulai dari Januari gitu Kalau tidak Mulai sekarang bisa Pak Bisa Pak kalau mulai yang tadi itu bulan April aja tanggal 13 Oke 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 di oke aja Pak Langsung klik oke Oke Untuk keterangan ini bersifat opsional ya Bapak Ibu Yang wajib diisi adalah field mandatory Yang kalau Pak Ibu bisa lihat ada di sebelah kiri Bintang merah itu wajib diisi Kalau memang tidak ada tanda silang merahnya itu opsional sifatnya Seperti itu Oke kita klik simpan Nah untuk penetapan tanggal RKM Pagu definitif oleh Kabupaten sudah selesai Dengan status aktif Baik artinya ini sudah Madrasah sudah dapat menginputkan penetapan definitifnya Baik setelah selesai Kita akan login sebagai kepala madrasah Baik ini bisa di logot aja Pak Sudah selesai Untuk keputannya Baik Mungkin disini Ada yang mau Saya screen untuk Kepala madrasahnya Ada Mbak Tia Yang akan simulasi itu Silahkan Man AC 4 besar Halo Iya Bang Salim gimana Iya ini sudah masuk Oke Langsung masuk ke Man 4 AC besar Dari akun kamatnya Probi Langsung masuk ke Akun kamat Man 4 AC besar Ini agak Apa Agak dilih skin Bang Salim yang tampil di layar ini Untuk login Ke madrasah atau kemana nih Yang tampil di layar sekarang Ini mau Ini login ke madrasah Man 4 AC besar Baik Bisa masuk Robby Udah terlogin ya Udah sudah login Masih loading Oh masih loading Masih delay ini disini Belum terlihat Pak Iya Disini hanya menampilkan menu login Menampilkan menu login Atau stop Atau stop Di refresh lagi Robby dari Apa Stop share dulu Baru share Share sekali ulang kali ya Stop share dulu ya Ya maaf Ini madrasahnya Memang di AC besar ini Madrasahnya Agak di pinggiran gunung nih Pak Ferman Kadang-kadang Ada gangguan Kadang-kadang Sinyalnya itu berlebih Karena di dekat bandara Baik Bapak Ibu Tadi kita sedikit Jelaskan ya Saya coba sedikit Menjelaskan Ketika Bapak Ibu Sudah selesai login Ada notifikasi yang Muncul gitu ya Pak Bu Di layar Bapak Ibu Itu merupakan Notifikasi Untuk LPJ Pak Jadi kalau misalkan Madrasah yang belum Menyelesaikan LPJ Maka setiap tanggal 10 Nanti akan muncul Notifikasinya gitu Untuk Segera Membuat laporan LPJ Oke Setelahnya kita Langsung masuk aja ya Sudah masuk Sebagai akun Kepala Madrasahnya Kemudian Sebelum kita masuk Rencana definitif Ini Bapak Ibu Terlebih dahulu Kita coba cek Apakah data Rekening Bank Sudah ter-input Atau belum Jika belum Maka kita lakukan input Data Rekening Bank Terlebih dahulu Di pengaturan Kemudian Rekening Bank Oke Di sini belum Maka kita tambahkan dulu Agar nanti ketika Proses Penginputan data Nggak bulat-balik gitu Oke Pilih Banknya Inputkan cabang Nomor Rekeningnya Juga Pak Kemudian Tipe rekeningnya Untuk HPBN Bos Baik Keterangan Sifatnya Opsional Boleh Isi Boleh Tidak Kemudian Kalau semua Data Mandatory Sudah terisi Kita bisa Lakukan Simpan data Baik Berhasil Data sudah Ter-simpan Kemudian Setelahnya Kita Mengisi Untuk Masuk ke Rencana Menu rencana Ya Bapak Ibu Oke Sebelum Ini ya Sebelum kita Masuk ke Pengisian Pagu Definitive Saya Saya Sampaikan Sedikit Mengenai Konsep Alur Pada Proses Rencana Belanja Definitive Ini Nah Kita Mulai Dari Kepala Madrasah Melakukan Input Pendapatan Dan Belanja Kemudian Proses Selanjutnya Itu Dari Kepala Madrasah Ke Bendahara Untuk Mengisi Rincian Belanja Yang sudah Ditetapkan Oleh Kepala Madrasah Jadi Flow-nya Itu Dari Kepala Madrasah Kemudian Ke Stab Kembali Lagi Kepala Madrasah Seperti Itu ya Bapak Ibu Untuk Pengisian Pagu Definitif Baik Oke Kita Mulai Saja Input Rencana Pendapatannya Klik Di Menu Pendapatan Baik Oke Sebelum Kita Tambahkan Untuk Menu Pendapatan Definitif Di sini Saya Akan Coba Sedikit Menginformasikan Gitu Ya Untuk Apa saja Yang ada Di menu Pendapatan Definitif Ini Di Yang atas Itu Ada Informasi Penetapan Pendapatan Definitif Yang ini Itu Informasi Sampai Kapan Penetapan Definitif Akan Berakhir Gitu Yang tadi Sudah Dilakukan Pengasetan Oleh Akun Kepkota Ya Kemudian Kalau Misalkan Di sini Sudah Berakhir Informasinya Bahwa Penetapan Definitif Sudah Berakhir Bapak Ibu Bisa Meminta Kembali Kepada Admin Kota Untuk Membuka Kembali Penetapan Pagu Definitif Oke Kemudian Ada Button Import Indikatif Bapak Ibu Ini Kapan Digunakan Sebetulnya Kita Ini Skip Untuk Karena Kita Langsung Ke Menu Definitif Tapi Saya Jelaskan Sedikit Untuk Button Ini Import Indikatif Ini Gunanya Jika Bapak Ibu Sudah Pernah Melakukan Input Data Pada Pagu Indikatif Begitu Pendapatannya Dan Belanjanya Setelah Selesai Baru Akan Melakukan Pagu Definitif Misalkan Itu Bapak Ibu Tidak Perlu Lagi Menginputkan Satu Satu Datanya Karena Bisa Melakukan Input Atau Import Data Dari Button Ini Seperti Itu Pak Bu Nah Karena Kita Langsung Ke Pagu Definitif Kita Klik Button Tambah Saja Tidak Perlu Melakukan Import Dari Indikatif Mungkin Disini Bisa Difahami Untuk Apa Saja Yang Ada Di Menu Pendapatan Definitif Baik Bapak Ibu Kita Bisa Lanjutkan Dengan Menambahkan Pendapatan Pagu Definitif Dengan Cara Mengklik Button Tambah Masukkan Sumber Dananya APBN Bostap Satu Disini Bapak Ibu Sedikit Saya Menjelaskan Untuk Ada Perbedaan Mengenai Madrasa Swasta Dan Madrasa Negeri Untuk Madrasa Swasta Bisa Kita Lihat Nilai Pendapatan Untuk Bost Tahap Satu Ini Nilainya Sudah Terisi Bapak Ibu Jadi Kita Tidak Perlu Lagi Input Data Secara Manual Karena Ini Data Sudah Didapatkan Dari Portal Bos Berbeda Halnya Dengan Madrasa Negeri Untuk Nilai Pendapatan Bos Kita Inputkan Manual Seperti itu Bapak Ibu Nilainya Belum Isi Otomatis Oleh Aplikasi Itu Sedikit Perbedaan Untuk Penambahan Rencana Pendapatan Untuk Madrasa Negeri Dan Swasta Baik Kalau Memang Kita Sudah Selesai Untuk Melakukan Pemilihan Sumber Dana Dan Nilai Pendapatannya Misalkan Sudah Sesuai Kita Bisa Melakukan Simpan Oke Disini Data Untuk Pendapatan Pagu Definitif Sudah Berhasil Disimpan Oleh Kepala Madrasa Oke Dari Sini Kita Bisa Melakukan Pengecekan Melihat Pergerakan Data Bapak Ibu Bisa Cek Di Dashboard Bisa Ke Menu Dashboard Oke Nah Di menu Dashboard Ini Kita Bisa Melihat Pak Bu Bahwa Tadi Kita Sudah Melakukan Input Dana Sebanyak Yang Tadi Itu Di Pendapatan Namun Ini Bawa Input Pendapatan Bapak Ibu Belum Ada Belanja Ataupun Realisasinya Jadi Yang Bawa Tampil Baru Pendapatannya Seperti itu Dan disini Juga Dilihat Ada Chartnya Nanti Bapak Ibu Bisa Melihat Ada Berapa Sisa Saldonya Dan Belanjanya Sudah Berapa Banyak Dana Dana Sudah Dibelanjakan Itu Untuk Menu Dashboard Baik Kita Bisa Kembali Ke Menu Pagu Definitif Kemudian Kita Masuk Ke Menu Belanja Pada Menu Belanja Definitif Ini Kita Akan Mengisi Pengeluaran Kegiatan Dengan Cara Klik Tombol Tambah Oke Disini Saya Jelaskan Sebentar Untuk Tambah Rencana Kegiatan Ini Ada Tiga Pilihan Sumber Dana Yaitu Sumber Dana BOS Sumber Dana BKBA Dan Sumber Dana Lain Kita Akan Pilih Sumber Dana BOS Karena Tadi Kita Pilihnya APBN BOS Oke Kemudian Kita Pilih Sub Kegiatan Nah Bapak Ibu Di Sub Kegiatan Ini Data Yang Muncul Adalah Sub Kegiatan Yang Sudah Bapak Ibu Pilih Sesuai Dengan Prioritas Kegiatan Yang Di Aplikasi IDM Jadi Sebelum Melakukan Pengisian Data Elkam Bapak Ibu Harus Menyelesaikan Dulu Pengisian IDM Agar Sub Kegiatannya Muncul Di Aplikasi Elkam Jadi Kalau Misalkan Kenapa Sub Kegiatannya Belum Muncul Di Elkam Karena Bapak Ibu Belum Menyelesaikan IDM Itu Begitupun Dengan Sumber Dana BKBA List Untuk Sumber Dana BKBA Sub Kegiatan Tersebut Berasal Dari IDM Seperti Itu Ya Bapak Ibu Insya Cukup Jelas Ya Kita Kembali Lagi Ke Sumber Dana Kita Pilih Sub Kegiatan Nah Ini Yang Di Ya Bapak Ibu Kan Disini Ada 3.2 Poin 2 3.2 Poin 1 Ini Sebetulnya Sesuai Dengan Urutan Prioritas Di IDM Bapak 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 Memang Paling Atas Memilih Di IDM Adalah 3.2 Poin 2 Maka Yang Akan Muncul Di LKAM Itu Urutannya Seperti Yang Ada Di IDM Gitu Kalau Menurut Pak Farman Untuk Yang Sub Kegiatan Ini Yang Kalau Bisa Yang Diprioritaskan Adalah Yang 3.2 Poin 1 Pak Nanti Mungkin Buat Madrasah Yang Lain Jika Memang Dirasa Untuk Sub Kegiatannya Ini Prioritasnya Masih Belum 3.2 Poin 1 Ini Belum Teratas Mungkin Bisa Di Cek Di IDM Lagi Bapak Ibu Kita Pilih Sub Kegiatan Kemudian Kelompok Sasarannya Ini Kalau Kelompok Sasaran Kan Sub Kegiatannya Kegiatan Belajar Mengajar Jadi Kita Pilih Siswa Dan Guru Misalkan Kelompok Sasarannya Oke Kemudian Isi Waktu Pelaksanaannya Nah Isi Waktu Pelaksanaan LKAM Ini Adalah Bukan Tahun Ajar Tapi Tahun Anggaran Bukan Tahun Ajar Tapi Tahun Anggaran Jadi Kita Bisa Mulai Dari Januari Sampai Dengan Desember Satu Tahun Misalkan Oke Kemudian Isikan Indikator Outputnya Dan Indikator Hasilnya Indikator Output Dan Indikator Hasil Ini Bapak Ibu Bisa Mengisikan Sesuai Dengan Sub Kegiatan Yang Dipilih Mengacu Pada Sub Kegiatan Yang Dipilih Oke Bapak Mungkin Bisa Inputkan Untuk Indikator Outputnya Silahkan Madrasah Ini Mas Darulisan Ya Isikan Indikator Outputnya Ya Yang Indikator Output Coba Rumi Misalnya 10 Buru Melakukan Melakukan Pergiatan KBM KBM Kali Pak PBM Apa Proses Belajar Proses Lajar Pemajar Oh Baik Ya K K K K Terima kasih. Terlaksananya PBM sebanyak, misalkan 5 rombel, boleh juga. Oke, kemudian isi targetnya. Satuannya misalkan satu tahun, bisa. Kemudian target pencapaiannya. Baik, Baik Bapak-Ibu. Jika semua data yang sifatnya mandatory ini sudah terisi semua, maka kita bisa melakukan simpan data. Nah, untuk jika berhasil simpan data, maka akan tampil list di sini ya, Bapak-Ibu. Nah, geser ke kanan. Di sini akan kita lihat total rincian, ada total disetujui. Ini masih 0. Artinya total rincian masih 0. Total rincian ini untuk belanja belum diisikan rincian belanjanya oleh bendahara. Jika memang misalkan sudah diisi oleh bendahara, nanti rincian belanjanya, ini total rinciannya akan berubah. Begitupun dengan total disetujui, ini kolom total disetujui. Berarti, ini memang belanja ini belum melalui proses, proses tujuan kamat ya, nanti setelah ke bendahara gitu. Oke, ini sudah di sini untuk sampai dengan kepala madrasah. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan dulu, Bapak-Ibu. Cara pengisian pagu definitif oleh akun kepala madrasah. Dimulai dari input pendapatan sampai dengan rencana belanjanya. Iya. Benar, Mbak Tia. Mungkin ada peserta yang khusus yang di Zoom ini, di luarnya dari live streaming yang mungkin ingin mengajukan pertanyaan, itu dipersilakan ya, Mbak Tia ya. Sebelum Mbak Tia lanjut memandu tahap selanjutnya. Iya, Mbak ya? Iya. Halo, teman-teman madrasah yang secara langsung ikut di Zoom untuk siang hari ini. Apa ada pertanyaan? Sampai di sini? Oh, ini. Ada rice hand dari Kemenak Kabupaten Gorontalo. TIK-nya nih, Mbak Tia. Silakan, Bapak dari Kemenak Kabupaten Gorontalo. Silakan, Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian, Ika Kemenak Kabupaten Gorontalo. Ingin bertanya, Bu. Tadi di penjelasan bahwa bahwa penyusunan anggaran atau pemilihan sub-kegiatan itu berdasarkan PDM yang sudah di-input sebelumnya. Betul. Betul. Pertanyaan sering terjadi, kendala di madrasah kan suka ada revisi atau gimana itu ya. Dari belanja madrasah terkadang sedikit berbeda dengan apa yang direncanakan. Pertanyaan saya, apakah bisa ada revisi EDM atau seperti apa biar mata anggarannya atau mata jenis kegiatannya muncul di RKM nanti? Atau EDM-nya direvisi apa? Bisa atau gimana mempanyasannya untuk sub-kegiatan itu? Oh baik, Pak. Jika ada perubahan. Saya coba menjelaskan. Jadi ada perubahan untuk sub-kegiatannya ya, Bapak? Iya, iya. Seperti itu. Aku bisa direvisi. Oke. Saya bantu mungkin Pak Farman nanti mohon korreksinya kalau kurang tepat ya, Pak. Oke. Untuk sub-kegiatan yang sudah dipilih di EDM gitu ya kan itu prosesnya kepala madrasah sudah mengirimkan kegiatan apa saja ke RKM gitu. Nah, gimana caranya kalau mau mengubah sub-kegiatannya? Maka Bapak-Ibu bisa melakukan perubahan pada EDM-nya. Bagaimana caranya? Yaitu Bapak-Ibu masuk ke aplikasi, eh ke Rol Kamat, kemudian masuk ke, kan di situ ada review di kamat, di kepala madrasah itu ada pengkuman EDM gitu Pak, kapitulasi atau apa gitu. Nanti di situ Bapak-Ibu bisa melakukan batalkan persetujuan. Kalau di menu kamat itu ada, kan kalau sudah kiam itu ada menu ya Pak ya. Kalau sudah kiam ke FKM, nanti bisa ada batalkan persetujuan Pak. Di batalkan persetujuan-nya, kemudian Bapak-Ibu melakukan revisi. Nanti untuk bendahara bisa melakukan revisi terhadap kegiatannya mana saja yang mau diprioritaskan. Namun, ini ada sedikit note ya Bapak-Ibu, bahwa apa saja yang bisa direvisi di EDM, yaitu Bapak-Ibu tidak bisa mengganti komponennya, subkegiatan tingkatnya itu tidak bisa diganti juga Pak Bapak-Ibu. Hanya bisa mengganti prioritas, kayak gitu. Untuk subkegiatannya sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa di, untuk detail gitu kan, tahap satu, tahap dua, apa saja subkegiatan yang diisi itu sudah tidak bisa diganti gitu Pak. Mungkin itu Pak, dari penjelasan dari saya. Terima kasih, ingin tanggapan sedikit. Kalau Anda salah, kemarin EDM itu kalau sudah dikirim, kayaknya Anda bisa di berubah-ubah lagi atau dibatalkan persetujuan, mau informasinya apa ada perubahan atau ada update terbaru untuk EDM? Bisa Pak, bisa dibatalkan, bisa. Batalkan persetujuan, tapi... Dari akun kabupaten apa? Dari akun, ada kepala madrasahnya Pak. Kepala madrasah. Cuma itu yang harus di-note ya, subkegiatan yang sudah ada, subkegiatan yang sudah ada pendanaannya di LKAM, itu tidak bisa dipilih ya Bapak-Ibu. Atau misalkan mau mengganti, ada beberapa, misalkan saya mau mengganti dokumen yang sudah di-upload nih, gitu kan. Ada yang salah nih, gitu kan. Ada di EDM itu, ada upload dokumen ya Bapak-Ibu ya. Nah itu tidak bisa direvisi. Kemudian tingkatnya, misalkan saya dari asalnya tingkat 1, saya mau ubah jadi tingkat 2, itu juga tidak bisa direvisi. Hanya bisa merevisi subkegiatannya saja. Namun dengan catatan, subkegiatan itu belum teralokasi di LKAM-nya. Jadi, batalkan dulu persetujuannya di akun kepala madrasah, kemudian kepala madrasah mengirimkan revisi, yang nanti setelah kirim revisi, bendahara atau staff melakukan perubahan, kirim lagi ke kepala madrasahnya, setelah dicek oleh kepala madrasahnya sudah akhir untuk perubahannya, maka kirimkan lagi datanya ke LKAM. Gitu Pak, mekanismenya ya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Cukup ya Pak, dari Kemenang Gorontalo ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tia penjelasannya. Mungkin masih ada yang lain dari peserta yang dihadir di Zoom, atau mungkin kita lanjut next ya Mbak Tia untuk langkah selanjutnya dari pengerjaan ERKAM. Mungkin itu dulu ya. Ya, cukup ya. Lanjut aja dulu Mbak Tia. Bang Sari. Bisa share screen lagi mungkin ya. Bang Rumi, langsung di share screen ya. Baik. Kita sekarang masuk ke akun bendahara. Oke, di sini kita sudah masuk ke akun bendahara. Kemudian langsung saja ke menu rencana. Oke, klik pagu definitif. Dan masuk ke... Oh, rencana ya Pak. Oke, ke... Di belanja Pak. Menu belanja. Skok ke bawah. Oke, di sini sudah terlihat ya Bapak Ibu. Data yang sudah dipilih oleh kamat sebelumnya. Itu. Skok ke kanan lagi Bapak Ibu. Nah, si bendahara ini di sini bisa melihat tuh Bapak Ibu untuk rencana pelaksanaannya. Jadi, mulainya kapan kegiatan tersebut dan akhirnya kapan. Jadi, si akun bendahara atau bendahara sendiri bisa mengestimasi gitu pelaksanaan kegiatannya ini kapan. Jadi, dia juga bisa menyesuaikan anggaran yang akan dia rincikan seperti itu. Oke, bisa klik untuk menu rinciannya. Baik. Ke bawah lagi Pak. Di sini kita akan mengisikan komponen untuk keincian biayanya. Bisa di klik untuk komponen biayanya. Pilih kategori komponen biaya. Yang di atas, Pak. Di atas kategori komponen biaya. Kita pilihkan apa. Misalkan, kalau ini biasanya untuk kondol dulu ya. Yang di dahulu. Di nomor 10 Bapak Bisa scroll ke bawah lagi. Kita pilih misalkan. Apa Pak? Bondor ya. Atau apa gitu. Oke, misalkan kita pilih bondornya. Ya, pilih kategorinya Pak. Itu masuknya apa? Untuk kategori apa? Oke, di kolom aksi kita klik. Kemudian pilih tetapkan harga. Oke, di sini itu tetapkan harganya itu satuan ya Bapak Ibu. Jadi, misalkan perbulannya berapa gitu. Oke, simpan. Baik, kemudian kita masuk ke kode akun. Kode akunnya Bapak Ibu. Kemudian kita isikan koefisiennya. Nah, misalkan kan tadi sudah ada targetnya itu satu tahun ya Bapak Ibu. Nah, misalkan bisa saja Bapak Ibu ini kan sedangkan tadi diisi itu satuan. 500 ribu gitu. Misalkan dalam perbulan. Bisa saja ini diisikan untuk koefisien satunya. Misalkan satu tahun. Atau langsung saja 12 bulan gitu. Atau satu tahun koefisiennya 12 bulan. Atau misalkan 12 bulan ini untuk berapa orang. Nanti bisa detailnya lagi di koefisien tiga. Tapi misalkan cukup di koefisien satu saja. Boleh 12 bulan misalkan. Nah, nanti ada yang bingung. Ini koefisien satu, koefisien dua, koefisien tiga gitu ya. Ini tuh nanti menjadi pengali juga Bapak Ibu. Misal di koefisien satu kita isikan 12 bulan. Kemudian di koefisien tiga, oh 12 bulan ini misalkan untuk berapa orang ya. Saya mau untuk lima orang gitu ya. Misalkan gitu. Jadi nanti pengali koefisiennya adalah 12 kali lima. Jadi 60 tuh koefisiennya. Tapi kalau memang mau tidak diisikan seperti itu cukup saja di koefisien satu. Nah, mungkin mau diisikan koefisien duanya atau tidak Pak? Atau cukup di koefisien satu itu tergantung dari madrasahnya ya. Baik, oh mau untuk dua orang, baik. Kemudian di sini ada harga satuannya. Kita pilih PPN. Misalkan tidak ada PPN. Oke. Kalau tidak ada PPN, di sini total harga yang tadi saya bilang 12 kali 2, 24 kali 500 ribu itu totalnya, total harga sudah langsung otomatis ya Bapak-Ibu untuk mengakumulasi 12 juta tanpa PPN. Kalau misalkan kita pilih misal, Bapak-Ibu memilih yang PPN-nya itu belum termasuk PPN misalkan. Pilih nomor dua Pak, misal. Nah, ini total harga sudah terakumulasi dengan total PPN-nya gitu. Jadi, dia sudah otomatis menghitung sebanyak 11% untuk PPN. Oke. Mungkin kita pilih untuk tanpa PPN dulu ya Pak ya, untuk HONO. Oke. Kemudian pilih sumber dana. Klik, tombol, baik. Nah, di sini karena kita itu mengisi koefisien 1 dan koefisien 2, total kuantitasnya menjadi 24. Berbeda kalau misalkan Ibu Bapak hanya mengisikan 12 bulan gitu, tanpa ada pengali di koefisien 2. Otomatis jumlah kuantitasnya juga akan 12. Seperti itu ya. Kemudian, baik kita lanjutkan untuk pengisian sumber dana. Nah, sumber dana ini karena kita baru isikan 1, yaitu APBN BOS tahap 1, maka sumber dana yang bisa dipilih cuma BOS tahap 1. Oke. Kita isikan alokasi kuantitasnya. Nah, misalkan untuk BOS tahap 1 langsung 24 gitu. Dan, ya. Nah, Nah, gini Bapak Ibu, untuk kuantitas, di alokasi kuantitas ini kan di atas itu 24 ya Pak. Kalau kita isikan 12 misalkan, ini batang simpan tidak akan terisi, eh tidak akan aktif. Jadi, harus sesuaikan dengan total koefisien yang di atas. Misalkan Bapak Ibu sudah ada APBN BOS tahap 1 dan APBN BOS tahap 2 misalkan. Yang dilakukan penganggarannya, alokasi sumber dana, misalkan di tahap 1 itu baru 12 gitu kan. Ibu Bapak bisa melakukan 12 gitu, alokasi kuantitasnya. Isi 12 untuk sumber dana tahap 1. Kemudian, button-nya tambah gitu, ya. Klik tambah untuk APBN BOS tahap 2-nya sebanyak 12 lagi. Kalau mau men-split gitu anggarannya. Seperti itu Pak, Bu ya. Tapi ini tidak muncul karena kita kan tadi hanya meng-inputkan satu sumber dana, yaitu sumber dana BOS tahap 1. Oke, mungkin hapus saja, Pak. Kita isikan 24. Oke, kita bisa simpan. Simpan. Kemudian, sekali lagi, kita isikan yang AKB ini. Nah, di sini juga koefisiennya menjadi 24. Jadi, pebulan mungkin jadinya 2 ya. Oke, button simpannya sudah aktif karena sisa koefisiennya sudah 0. Kalau ini button-nya belum aktif, jangan-jangan Bapak-Ibu koefisiennya belum 0. Nah, ini sudah karena sudah semua. Coba close saja, Mas. Oke, kemudian ini lagi. Untuk button simpan pada ini tuh akan aktif jika Bapak-Ibu sudah mengisikan lengkap field-field yang tadi kita sebelah kanan itu. Dari mulai total harga, sumber dana, ya komponen dan yang lainnya. Kalau salah satu saja ini belum terisi, itu button simpannya tidak akan aktif. Jadi, kalau misalkan kok ini button simpannya tidak aktif ya, mungkin Bapak-Ibu bisa melakukan pengecekan. Apakah Bapak-Ibu sudah mengisikan semua komponennya atau belum gitu. Berbeda misalkan koefisien 2, 3 itu opsional ya. Opsional, seperti itu ya. Mungkin bisa lanjut dengan klik simpan. Oke, Alhamdulillah untuk pagu definitif sudah berhasil diinputkan oleh bendahara. Di sini bisa terlihat untuk statusnya. Statusnya itu menunggu. Yaitu menunggu dari approval kamat. Jadi, dari bendahara kembali lagi ke kamat. Seperti itu, Bapak-Ibu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut saja ya, Bu Fia? Iya, Mbak Tia. Mungkin lanjut saja ya. Karena, apa ini gak boleh, gak ini ya Mbak Tia. Sebentar, karena ini ada madrasa negeri juga. Biar nanti madrasa negeri. Oh, ada yang present. Jadi, nanti boleh kita tampilkan sejenak untuk yang madrasa negeri juga ya Mbak Tia kali ya. Gitu ya. Baik. Setelah ini atau bagaimana, Bu Fia? Setelah ini saja kali Mbak Tia. Ya, setelah ini. Biar teman-teman yang dibuat. Selesaikan dulu. Iya. Oh, ini ada dari... Kita selesai. Ya, betul Mbak. Kita selesaikan aja dulu yang ini ya. Baik, kita selesaikan untuk Pak Gu definitifnya. Kalau gitu ya, Bu. Oh, iya. Tapi sebelum lanjut ini Mbak Tia, ini kebetulan ada tadi dari Pak Mas Ali Maksung Krapiak. Ini dari perwakilan madrasa Jogja. Ini resen, Mbak. Kita layani satu sebelum Mbak Tia lanjut ya. Ya. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Langsung, Pak. Baik. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kami mau menyampaikan bahwa menurut Juknis, menurutin itu kan tidak sama antara satu guru dengan guru yang lain. dikarenakan bisa jadi ada tugas tambahan. Nah, oleh karena itu berarti nanti di dalam input RKAM-nya, kita akan menyesuaikan dengan guru-guru yang ada beberapa. Jadi kalau misalnya, kami beri contoh ya, misalnya di mahasiswa kami ada 63 guru. Beberapa guru itu mendapatkan tugas tambahan. sehingga praktis honornya juga akan berbeda dari guru-guru yang tidak mendapatkan honor tambahan. Nah, apakah nanti di dalam input RKAM, kami bisa secara global itu untuk guru-guru yang berhonor tambahan dengan jumlah yang sama, itu dalam satu kelompok, kemudian guru-guru yang tidak mendapatkan tugas tambahan dengan jumlah honor yang sama dalam satu kelompok. Begitu ya, Pak. Kalau sejati, oke. Baik, mungkin Pak Faman mau bantu jawab, Pak. Kalau dari segi aplikasi sebetulnya bisa saja ya, Pak. Ya, saya pikir disini nanti kami inputnya begini, Bu. Misalnya yang honornya itu 100 ribu, ada 40 orang. Berarti langsung kita akumulasikan 28 susah untuk 40 orang kali 6. Kemudian yang berhonor 815 ribu, ada 25 orang. Itu kita kelompokkan juga untuk satu kelompok itu bisa. Gitu ya, Pak. Oh, Mbak Tia, izin Mbak Tia. Ini mungkin saya ingin menyederhanakan maksud dari Pak Edi ini, peranggilan dari Mas Ali Maksud, terkait dengan pengimputan untuk honor. Kan kemarin sempat yang pas kita piloting tuh Mas Parman menyampaikan bahwa nantinya boleh gelondongan ya, tapi satuannya mengambil jumlah yang tertinggi. Yang tertinggi, ya betul. Iya, iya, iya. Ini kita masih ingat yang kemarin, tapi tidak ada salahnya. Kita mendengar kembali ya, Mbak Tia, ya. Iya, betul. Review penjelasan dari Mas Parman untuk biar Pak Edi ini bisa mendengar secara langsung penjelasan dari beliau. Mas Parman, mohon izin. Sudah bisa suaranya keluar. Mas Parman. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mas, silakan ditanggapi Mas dari Pak Edi Jogja, perwakilan Jogja nih. Iya. Jadi kalau skema penganggaran itu kan memang ada beberapa pendekatan kalau menurut saya. Kalau untuk anggaran rutin ya. Anggaran rutin itu kan tidak hanya untuk gaji, tapi juga untuk listrik, telepon, air, dan segala macamnya. Yang nilainya itu antar bulan bisa jadi berbeda. Nah, kalau nilainya sama kan tinggal dikali 12 tuh nilainya sama. Nah, kalau yang nilainya berbeda, kalau dibuat dengan skema rata-rata, khawatirnya nanti yang ada bulan tertentu yang nilainya melebihi dari rata-rata bulan itu, Nah, itu nggak bisa di-input realisasinya. Karena kita kan menjaga realisasinya. Nah, ada juga. Nah, jadi alternatifnya, Kalau diisinya per bulan, gelondongan per bulan ya. Gelondongan per bulan, diambil yang bulan tertinggi. Bulan tertinggi diambil pun bisa jadi nanti ada kemungkinan kalau ada terjadi penambahan, misalnya penambahan buru di bulan itu kan bisa jadi berlebih tuh bulan itu. Jadi memang agak susah di-prediksinya. Kemarin kita mau buatkan yang skema langsung satu tahun. Nah, skema satu tahun tapi belum sempat di-set oleh teman-teman programmernya. Nah, jadi mungkin kalau mau memudahkan untuk realisasinya, ambil yang rata-rata per bulan saja. Jadi nanti kan rata-rata per bulan itu kan sudah ada hitungannya itu, sudah ada hitungan amprahnya. Misalnya gaji bulan Januari, sekian orang, per orangnya berapa, totalnya sekian, masukkan totalnya. Kemudian bulan Februari berapa, dilihat bulan mana yang terbesar, itulah yang dimasukkan. Kalau mau dibikin per bulan pun, itu bisa juga. Tapi kan jadi akhirnya nanti kan memasukkan honor upah itu sebanyak 12 kali. Mau dimasukkan per orang pun bisa juga. Tadi kan Pak siapa menyebutkan dimana rasanya ada sekian guru. Misalnya ada 50 guru. Nah, kalau mau dibikin per orang pun juga bisa. Jadi memunculkan upah itu sebanyak jumlah gurunya. Misalnya ada 50 guru, jadi kita memasukkannya 50 kali. Nah, ada plus minusnya. Kalau kita masukkan gelondongan, dia kan saling cross subsidi. Tapi nanti harus dilampirkan untuk rencananya, harus dilampirkan dengan rincian amprahnya. Kemudian untuk realisasi harus dilengkapi dengan slip gaji per masing-masing orangnya. Jadi misalnya dibayarkan gaji bulan Februari 5 juta. Nah, 5 juta itu kan untuk sekian orang. Nah, harus dilengkapi dengan SPJ yang untuk sekian orang itu, yang totalnya sama dengan 5 juta. Jadi, pendekatannya bisa macam-macam. Mana yang, kalau menurut saya, mana yang tidak merepotkan merasa, tapi juga ada basis penghitungan dan ada dokumen pendukungnya. Kan komponen biaya yang sama itu kan bisa dimunculkan beberapa kali itu. Bisa diambil beberapa kali. Misalnya, komponen biaya bulan Januari dimunculkan. Kemudian komponen berikutnya diambil lagi komponen biaya itu. Diambil lagi komponen biaya itu sampai 12 kali kalau dia per bulan. Kalau per orang, misalnya dia 100 orang, berarti dimunculkan 100 kali. Nah, jadi tergantung bagaimana kita settingnya. Kalau di sistem administrasi kepegawaian yang sudah terhubung, dia kalau sistem administrasi kepegawaian yang sudah terhubung kan ada data pegawai, ada data keuangan. Nah, data keuangan itu kalau untuk gaji langsung narik dari data pegawai. Dia langsung masuk satu persatu. Kelebihannya kalau itu untuk penghitungan pajak dan segala macam lebih mudah ke yang bersangkutan. Jadi, silakan saja pilih pendekatan mana yang dianggap paling memudahkan, tapi ada dasar penghitungannya sih itu sih. Cuma kalau yang per tahun, katanya belum bisa. Kalau yang per tahun, satuan-satu tahun itu nanti nggak bisa dipecah. Dia menjadi bulanannya 1 bagi 12 itu belum ada komanya. Kemarin kita coba nggak bisa. Itu sih menurut saya. Satu lagi Bapak, ini menurut Juknis, alokasi untuk honor untuk belanja pegawai itu kan 60 persen Bapak. Nah, ini kami mau menegaskan, 60 persen itu belanja pegawai atau hanya untuk honor rutin saja Bapak? Ya, harusnya itu ada narasinya ya di Juknis itu seingat saya. Di situ ada narasinya. Ya, betul. Cuma kalau 60 persen itu belanja pegawai, artinya kan berarti bermasuk dengan honor-honor. Honor untuk kegiatan misalnya, kepanjutan, usian, dan sebagainya. Ya, betul Pak. Jadi, total semua yang terkait dengan honor-honor rutin dan honor-honor non-rutin itu melekat di situ semua 60 persen. Nah, itu yang harus hati-hati dalam menghitung totalnya. Makanya kan di Juknis Bloss kan itu menyarankan pakai skema beban kerja. Jadi, nggak ada lagi honor yang terpisah-pisah. Jadi, honornya itu untuk satu orang itu sudah melekat semua. Dia sebagai penerima honor rutin, maupun penerima honor tambahan. Kan setiap Bapak-Bapak kan ada beda-beda ini beban kerja. Dia sebagai guru ekskul, sebagai bendahara, sebagai operator, sebagai panitia, panitia apapun itu dihitung saja sebagai beban kerja. Jadi, dia menerima satu skema gaji yang satu slip gaji saja sebulan. Jadi, tidak lagi dipisah, ini gaji bulanannya, ini nanti ada lagi slip pembayaran honor. Itu kenalnya nanti di situ. Penghitungan 60 persennya menjadi lebih rumit daripada kalau kita menggunakan dengan skema beban kerja. Karena KM ini secara konsisten. Kalau misalnya untuk honor-honor kegiatan seperti panitia ujian, itu tidak kita inputkan di dalam honor rutin, itu apakah kulit, Bapak? Kita tetap nanti membayar PPH 21. Itu boleh saja, boleh saja. Karena kan yang di Jukunist itu kan menyarankan menggunakan skema beban kerja. Tapi kalau Mata Rasa menganggap penghitungan yang dipisah-pisah lebih praktis, ya nggak apa-apa. Cuman ya hati-hati dalam menghitung 60 persennya. Jadi, yang honor kegiatan itu sudah bagian dari 60 persen. Bukan bagian, yang harus ada itu untuk rutin dan untuk kegiatan-kegiatan. Nah, itu saja yang perlu diperhatikan sih, Pak. Iya, Pak Pak. Terima kasih. Gimana Pak Edi? Cukup ya, Pak? Sudah cukup. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kembali, kita kembali ke Mbak Tia untuk memandu lagi pengerjaan yang tadi. Silakan Mbak Tia. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Fia. Oke, kita lanjut ya, Bapak-Ibu. Setelah ke akun bendara, mungkin kita sekarang kembali lagi ke akun kamatnya. Jin kembali sebagai kepala madrasahnya. Oke, di sini masuk ke menu belanja. Ini apa ya, Ibu? Bagu, definitif, dan belanja ya. Sudah tampil. Mungkin di-reverse ya, Bapak-Ibu, dulu. Ini datanya. Karena, coba, tadi kenapa kelihatan. Oke. Ke rencana. Sudah ya, coba, tadi. Oke. Nah, di sini sudah terlihat ya, Bapak-Ibu. Di kolom total rencana sudah terisi angka 1. Karena kan tadi bendara sudah melakukan rencian biayanya. Kemudian, total disetujui, ini masih belum terisi. Jadi, misalkan Bapak, Ibu, atau ini kepala madrasah, ini saya sudah belum ya, disetujui atau belumnya gitu. Sama saya, ini juga bisa kelihatan. Total disetujunya masih 0 gitu. Misalkan di sini ada total rencannya 2, yang baru disetujui ada berapa. Misalkan angkanya 1. Berarti ada satu lagi yang memang belum di-approve gitu. Oke, kita masuk ke kolom aksi. Pilih yang button biru itu, Pak. Ya, rencian. Klik di sana. Oke. Di sini, Bapak-Ibu bisa melakukan verifikasi ya. Apa saja yang sudah di-inputkan oleh bendara gitu, memilihnya apa, misalkan koefisiennya, apa saja yang direncikan, seperti itu. Kemudian total harga dan sebagainya. Kalau memang dirasa sudah oke, kita bisa melakukan approval. Di sini statusnya masih menunggu ya, sebelum kita lakukan approval. Oke, bisa klik approval, Pak. Nah, sebelum approval juga di sini, Bapak-Ibu bisa melakukan pengecekan nih. Kepala merasa, apa saja sih yang kita akan approve gitu ya. Di sini, oh, tentang komponen biayanya, jenis belanjanya, kemudian anggaran alokasi yang dipakai. Kalau memang oke nih, semuanya misalkan tujui, klik tujui. Oke, nah, untuk statusnya sudah berubah, disetujui ya. Dari tadi menunggu, sekarang sudah berubah menjadi disetujui. Oke, tahap untuk realisasi belanja itu sudah sampai sini, Bapak-Ibu. Oke, apakah dari sini sudah selesai untuk rencana pendapatan definitifnya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, baik Bapak-Ibu. Kita sudah masuk ke realisasi. Nah, untuk realisasi ini ada perbedaan dengan tadi rencana, Bapak-Ibu. Kalau rencana, kita memulai itu pengisian dari Kepala Madrasah. Baru nanti ke rinciannya ada di Bendahara. Berbeda dengan realisasi. Kalau realisasi itu, kita mulai dari akun Bendahara. Baru ke Kepala Madrasah. Jadi, bisa logout, Pak. Kita kembali dulu ke login Bendahara. Kita mulai untuk pengisian realisasinya. Realisasi-nya dimulai dari akun Bendahara. Klik menu realisasi. Oke. Kita pilih pendapatan. Nah, kemudian di sini di atas itu dihidalkan untuk penerimaan BKU, total pengeluaran BKU itu saldo BKU masih 0 ya, Bapak-Ibu. Karena belum ada data yang kita masukkan. Oke. Kita pilih tambah. Tambah. Kemudian pilih sumber dana. Kemudian tipe kas, itu rekening. Tadi kan rekening ya. Pilih nomor rekening. Tetapkan tanggal notanya. Yang dipilih apa notanya, pendapatannya bulan. Bulan April atau bulan apa, Pak. Untuk tahap satunya. Bulan Maret. Oke. Nanti ini ngaruh ke BKU ya, Pak ya. Berarti dari tanggal Maret nih, nanti kita lihat. Oke. Dan ini nilai pendapatan untuk realisasi ini kita input manual. Bapak-Ibu tidak otomatis. Seperti halnya direncana. Karena bisa jadi realisasi pendapatannya berbeda dengan yang ada rencana. Nah, nilai pendapatan ini bisa di-inputkan. Bisa saja, misalkan nilai pendapatan ini sama dengan yang ada di rencana ataupun berbeda gitu. Makanya kita tidak buat default untuk nilai pendapatan di menu realisasi ini. Oke. 10 juta kayaknya lebih deh, Pak. Tadi juga untuk belanjanya. Ya, mungkin saya boleh tambahin. Ya, baik, Pak. Ya. Jadi kalau untuk realisasi pendapatan, Pak, bos tahap 1, itu sesuai dengan dana yang masuk di rekeningnya kemarin. Berapa? Kan sudah terrealisasi. Nah, kemudian pengisian rencana pendapatan sebaiknya langsung rencana pendapatan tahap 1 dan tahap 2. Karena nanti kan mau bikin gajinya kan juga setahun. Nah, banyak juga madrasah yang di-RKM-nya cuma mengisi satu tahap. Kemudian tahap 2-nya kelupaan sampai dengan sekarang. Itu ada tuh yang tahun 2022. Sudah hampir tutup pengajuan bosnya untuk 2023. Rencana tahap 2-nya sendiri belum dikerjakan. Jadi mau meng-SPJ kan kan nggak bisa lewat RKM. Dia nggak bisa upload manual. Nah, minta dibukan upload manual padahal dia peserta Bintek. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi nanti ini dilanjutkan dengan 2-nya juga. Karena gaji tadi kan langsung setahun tuh. Tahun. Jadi yang tablonya kan nggak muncul nanti. Itu ditambahannya. Jadi akumulasi saja ya, Pak, ya nilai pendapatannya. Untuk amannya ya. Tahap 1 dan 2 disatukan ya, Pak. Nilai pendapatannya di sini ya. Itu 50 juta tadi belanjanya aja berapa ya, Pak? Ada. Oke, kalau memang. Apa tadi belanjanya, Pak? Pendapatannya. Pendapatan itu 474 juta tuh, Pak. 12 juta cukup pendapatan total itu loh. 400 jutaan kan, Pak? 476 juta. Ya. Mungkin bisa disamakan saja, Pak, untuk realisasinya. Oke. rekening, sama rekeningnya. Tanggal nota ini nanti akan berpengaruh ke BKU ya, Pak. Berarti ini bulan Maret ya dipilih. Oke. 474. Oke. Keterangan ini sifatnya opsional, karena tidak ada keterangan mandatorikan di sebelah kirinya. Nah, kemudian ini adalah menu baru. Ada upload dokumen. Upload dokumen ini bisa berupa rekening koran atau apa ya, Pak Farman? Dokumen pendukung untuk bos tahap satu gitu, Bapak-Ibu. Untuk upload dokumennya bisa di sini. Ini bisa. Sesuai dengan dokumen yang relevan dengan transaksinya. Kalau pendapatan, kalau pendapatannya terima di bank, berarti print out rekening koran. Kalau diterimanya dalam bentuk tunai, berarti kan ada kwitansi penerimaan tunainya. Tapi kan bos kan di sini, mungkin mint yang terimanya tunai ya. Kemudian kalau dia pindah buku, berarti nanti yang di upload adalah slip penarikannya. Yang di scan. Di scan atau di foto. Kalau belanja ya sesuai dengan transaksi belanjanya. Kalau gaji ya slip gaji. Kalau pembelian ATK, ya pembelian ATK di tokonya. Kalau pembelian laptop ya kwitansi pembelian laptopnya. Oke, terima kasih, Pak, penjelasannya. Oke, Bapak-Ibu. Untuk upload dokumen ini, sifatnya wajib ya Pak Bo diisi. Oke, klik di situ, upload file. Kita bisa isi ini bentuknya PDF bisa Pak, yang bisa lebih dari satu. Tapi kita coba dulu satu aja ya Pak, untuk uploadnya. Oke. Atau JPEG bisa. Oke, kalau sudah semua data terisi, data mandatoris sudah terisi, kita bisa klik simpan. Mendolilah data realisasi pendapatan sudah terisi dengan status menunggu. Menunggu apa? Bapak-Ibu ini menunggu untuk di-approve oleh kamat. Di-approve kamatnya gitu. Oke. Oke, kemudian kita bisa lanjut lagi untuk approval di akun kepala madrasahnya. Kembali lagi ke akun kepala madrasah untuk approve pendapatan realisasi. Oke. 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 oke masuk ke rencana eh maaf realisasi oh ya itu ada notifikasi untuk approvalnya notifikasi ini masih ada sedikit perbaikan dari kita pak bu nanti insya Allah nanti kita akan update secepatnya untuk notifikasi kita bisa langsung ke menu realisasi kemudian pendapatan baik disini kelihatan ya untuk berapa biayanya dan yang lainnya kemudian kita di kolom aksi lakukan approve nah disini pun kepala madrasa bisa melakukan pengecekan data yang sudah di inputkan oleh bedara dan melihat upload dokumen tadi yang sudah di upload itu bisa di klik di preview di download dulu baru preview ya ini datanya jadi bisa di cek gitu apa sudah betul tidak untuk upload dokumennya dan yang lain kalau kalau dirasa sudah oke klik disetujui oke dan data terisi menunggu tanggasi oke coba klik di header nya pak di header yang tadi nah disitu sudah ada tuh bapak ibu tadi saya lupa menjelaskan di pendapatan ini sudah bisa terlihat tuh menunggu tanggal realisasi gitu kan sebanyak 474 juta tadi jadi bisa terlihat tuh statusnya pergerakan dari saldo bapak ibu apakah ada menunggu atau menunggu tanggal realisasi dan selesai selesai ini berarti data sudah di inputkan oleh bendara untuk set tanggal realisasinya dari akun kepala madrasah sudah selesai untuk approval nya tinggal menunggu tanggal realisasi pendapatan di akun bendahara jadi kita kembali lagi ke akun bendahara untuk melakukan set tanggal realisasinya ini bendahara coba bapak di pendapatan di revest kali pak ya tadi nah sudah oke disini sudah menunggu tanggal realisasi kemudian kita klik di kolom aksi untuk tanggal realisasinya ya klik tombol aksi itu tanggal realisasinya kita isikan misalkan tadi apa bulan Maret ya tadi tuh oke isikan nomor referensi angkat aja ya klik simpan baik ini sudah selesai untuk di bisa dilihat saldo BKU nya sudah terisi ya bapak ibu di atas jadi untuk kapan saldo BKU ini terisi ketika sudah melakukan set tanggal realisasi nah di pendapatan juga sudah ada 474 juta sekian ibu bapak bisa melakukan pengecekan juga di laporannya apakah data data BKU ini sudah ada belum di laporan bisa mungkin sebentar kita ke menu laporan oke penata usahaan BKU kemudian periodenya tadi tuh bulan Maret ya Pak coba pilih di sumber dananya pilih kita lihat nah ada kan Pak untuk penerimaan sebesar 474 juta itu di BKU nya sudah otomatis terisi gitu jadi selalu melakukan pengecekan kalau sudah ada transaksi di BKU nya seperti apa bisa dilihat di laporan BKU seperti itu oke untuk realisasi pendapatan sudah selesai kita input datanya mau ada yang ditanyakan mungkin sampai tahap ini atau kita lanjut saja Bu Fia lanjut aja kali Mbak Tia biar kita bisa diskusi baik kita kembali ke menu realisasi kemudian nah ini tergantung dari madrasanya apakah mau dipindah buku kan atau tidak misalkan mau pindah buku gitu klik di pindah buku kemudian klik button tambahnya ya pilih sumber dana kemudian nomor keningnya tipe kasnya misalkan tunai dan tanggal nota misalkan bulan Maret apa tadi ya Maret ya oke nah kemudian isikan jumlah yang mau Bapak Ibu pindah buku kan sebesar berapa dari 400 juta sekian itu gitu oke 50 juta ya Pak kemudian upload dokumen disini juga wajib untuk melakukan upload dokumen yang sesuai dengan pindah bukunya gitu dokumen yang dengan pindah buku oke nah disitu juga sudah terlihat ya Pak di BKU nya 476 dan ada pengeluaran BKU BKU ketunai sebanyak 50 juta simpan Pak bisa diklik simpan oke statusnya adalah menunggu menunggu approval dari kepala madrasah kita bisa kembali lagi ke akun kepala madrasahnya untuk approval pindah buku oke klik di ya approval kolom aksi setelah melakukan pengecekan dan yang lainnya klik setujui oke dan menunggu tanggal realisasi di pendapatan juga bisa Bapak Ibu lihat nanti mungkin langsung saja ke akun bendahara ya biar cepat kita lihat di bendahara saja ini oke di realisasi nah kemudian kita set tanggal realisasinya klik simpan nah status sudah berhasil artinya untuk realisasi pendapatan sudah selesai Bapak Ibu bisa lihat di cek di pendapatan kemudian di hidalnya klik nah disitu sudah terlihat Bapak Ibu ada kas tunai sebanyak 50 juta dan yang ada di rekening sisanya adalah 426 juta bisa juga lihat di laporannya nanti nanti ada kas tunai dan rekening di penata usahaan BKU buku pembantu kas tunainya ada sebanyak 50 juta juga jadi bulan Maret ya Pak Maret kali Pak Coba kita lihat ini untuk buku kasnya masih sama coba kita ke buku pembantu kas tunai Pak nah kalau ini kelihatan perubahannya tadi dari pindah buku sudah terlihat untuk di buku kasnya sebanyak 50 juta tadi kemudian kita nah ya ini laporan BKU nya Bapak Ibu sudah terlihat transaksi yang sudah kita lakukan kemudian bisa lihat di buku pembantu kas tunainya pilih periodenya tadi bulan apa ya Pak April Maret lupa saya oke pilih sumber dana coba Bismillah oke saldo awal sudah ada belum Pak oh belum terupdate ya buku kas tunainya ya coba di Maret Pak oke oke Pak itu nanti jadi catatan ke kita ya Pak untuk buku pembantu kas tunainya oke mungkin bisa kita skip dulu Pak kita kembali lagi untuk ke dashboard Bapak bisa lihat di cek dashboardnya nah di dashboard juga kalau tadi di awal kita baru dapat pendapatannya yang terisi adalah anggaran sekarang karena selesai mengisi pendapatan realisasi maka akan muncul tuh realisasinya sebanyak berapa kemudian di score ke bawah Bapak ada di chatnya itu pendapatan dan kegiatan itu juga bisa kelihatan tuh ada kolom warna hijau juga itu adalah belanjanya kita sudah berapa biaya yang sudah kita keluarkan untuk belanja itu bisa terlihat juga kemudian di bawah Bapak bisa update lagi kalau ke bawah ya ke bawah kembangan yang ada yang ada di dashboard baik kita lanjutkan ke menu realisasi lagi ya itu sedikit overview untuk pergerakan datanya oke pindah buku tadi sudah selesai ya Bu ya eh Pak pindah buku sekarang ke pengeluaran kegiatan pengeluaran kegiatan ini adalah rincian dari realisasinya jadi kalau tadi baru rencana ini sudah berupa realnya gitu kegiatannya apa saja yang dilakukan oleh madrasa klik ya di kolom aksi itu rincian pembuatan nota kemudian klik button tambah oke kita pilih metode pembayarannya misalkan lewat tunai karena tadi sudah pada pindah buku ya klik penerima kalau belum ada kita tambahkan Bapak Ibu di kolom sebelah kanan ada ya tambahkan nama oke untuk email mungkin Bapak Ibu aduh saya gak tahu nih emailnya sebetulnya apa ya gitu kan kalau punya data real itu lebih bagus tapi kalau memang gak ada Ibu Bapak bisa sembarang gitu ya mengisi data tersebut tapi usahakan untuk mengisi data realnya ya Bapak Ibu nanti kalau pun memang mau diisi dulu gitu nanti bisa isi dulu dengan sembarang data kalau sudah ada yang realnya bisa di edit gitu oke kita pilih semua data mandatory kemudian simpan simpan oke kita bisa klik lagi penerimanya pilih tanggal nota ini tanggal nota disesuaikan dengan realnya tanggal berapa ya Bapak Ibu oke tanggal berapa 5 April berapa hai nah kemudian ada kita isikan harga satuan disitu tadi kan harga satuanya di atas 500 ribu kita isikan misalkan 500 ribu nah untuk di belas Bapak Ibu sedikit penjelasan jadi kalau untuk direalisasi nilai belanja itu tidak boleh melebihi dari rencana misalkan rencananya 500 ribu tapi Bapak Ibu menginputkan 600 ribu itu tidak bisa jadi harus jangan melebihi dari yang sudah direncanakan gitu Bapak Ibu itu sedikit tambahan penjelasan dari saya oke kita isikannya kemudian pajak ini kita tidak ada pajak ya tadi ya tidak ada pajak oke kemudian kalau ada pajak memang kita pilih yang pajak nanti otomatis biaya PPN-nya pun akan terhitung ya Bapak Ibu misalkan misalkan ini simulasikan kita ada pajak gitu Pak misal belum termasuk pajak gitu misalkan nah PPN-nya akan otomatis terhitung di sini ya berapa biayanya nanti pun di alokasi dana pun sudah harus dengan PPN nanti coba ya itu perbedaannya ya sudah menghitung harga PPN-nya berapa gitu misalkan tidak ada PPN atau gimana ini sekarang tidak ada PPN aja dulu kali ya Pak Ibu untuk simulasinya karena tadi kan di rencana tidak ada PPN kemudian setelah itu kalau tidak ada PPN biaya PPN-nya pun menjadi nol kemudian kita klik button tambah ya pilih sumber dana ada dua sumber dana karena kita sudah pindah buku ada tunai dan rekening kita pilih yang tadi tunai ya Pak pilihnya ya dengan kuantitasnya 24 misalkan jadi harus sesuai dengan kuantitasnya itu kalau memang misalkan belum tambah di bawah itu button simpan di bawah tidak akan aktif itu Pak coba di bawah lagi oh iya masih baik Pak ke atas Pak coba oh iya kalau ini tuh kuantitas bisa jadi misalkan dari sumber dana yang lain bisa gitu tapi kalau memang sumber dana hanya satu kita langsung inputkan saja sisa kuantitasnya sesuai gitu misalkan 18 18 gitu Pak mana oh iya karena tadi kan ada 24 ya di atas berapa ya Pak kuantitasnya ya oh iya 24 tadi baik ini bisa juga multi sumber dana misalkan dari APBN bos tahap 1 misalnya Bapak Ibu ada 2 sumber dana oke saya pakai untuk 10 kuantitas memakai APBN tahap 1 dan nanti sisanya menggunakan dana lain misalkan itu bisa saja selama nanti sisa kuantitasnya itu belum 0 gitu kalau ini kan sudah 0 berarti sudah hanya menggunakan satu sumber dana baik bisa dilanjutkan dengan upload ya baik Pak ya yang perlu diperhatikan disini ini kan gaji ya nah ini tadi perlu diperhatikan ini gajinya tadi 12 bulan berarti itu kan gaji setahun setahun 12 bulan untuk 2 orang berarti kuantitas itu tidak langsung habis di bulan ini jadi itu hanya untuk pembayaran bulan yang bersangkutan aja atau mungkin bulan Januari Februari Maret Rapel untuk tahap 1 nah makanya tadi saya sarankan perlu memunculkan tahap 2 karena untuk Juli dan keatasnya itu perlu pendanaannya kan pakai tahap 2 jadi tidak tahap 1 itu tidak dipakai dari Januari sampai Desember jadi tahap 1 itu dipakainya Januari sampai Juni nah ini yang mungkin perlu diperhatikan kalau kegiatan tahap 1 bolehkah melewati ke tahap 2 boleh sepanjang tidak melebihi dari 20% dari dana total dana tahap 1 itu bisa di carry forward ke tahap 2 tapi kalau rutin gaji itu harusnya sesuai dengan skema pembayaran rutinnya jadi ini kuantitasnya memang tidak langsung habis ya mungkin itu tambahannya baik Pak terima kasih Mas Parma lanjut Mbak bisa dilanjut ya ini mau dihabiskan atau gimana ini lanjut Mbak oke oke mau diisi kuantitasnya nama aja Pak jadinya baik mungkin kita bisa langsung ke upload dokumennya oke 3 juta ya berarti klik simpan nah mungkin kita bisa tes nih Mbak Atia kan dia 24 juta untuk 24 kuantitas satuannya kan 500 ribu bisa enggak kita isi 600 ribu kuantitas 24 harusnya itu enggak tersimpan karena dia kan lebih dari total kita coba ngetes itu aja ya kalau VRQ1 kan masih bisa lolos tuh ya kalau lebih itu masih bisa lolos nah yang tahap 2 ini kita kunci kalau dia melebihi dari rencana itu harus revisi dulu rencananya jadi mungkin kita tes harga satuannya kan awalnya 500 kita bikin 600 kuantitasnya 24 mau enggak dia ya baik ya coba kuantitasnya Pak diisi 24 600 ribu kurang nol Pak nah itu kan tadi harga satuan begitu diubah menjadi 600 ribu langsung enggak mau kan dia ya ya Pak tapi 5 coba dibikin 510 aja mau enggak enggak muncul kan tuh munculnya satunya kan cuma digit 3 digit di sebelum 500 ribu dia bisa itu kan dia itu 51 ribu iya dia masukkan 51 ribu jadi itu Bapak Ibu dia tidak bisa melebihi dari apa yang direncanakan gitu ya jadi dari situ sudah ada kunci jadi ya memang gak bisa lagi melebihi dari apa apa rencananya jadi kembali ke 500 ribu ya 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 itu tambahkan penjelasannya Bapak Ibu kalau belanja itu tidak boleh melebihi dari rencana ya Pak ya berbeda dengan pendapatan baik bisa dilanjut ya Bapak Ibu mungkin di close dulu ya ini cancel oke kita kemudian ini menunggu disetujui kita balik lagi ke akun kepala madrasahnya Pak oke pengeluaran kegiatan disini kemudian di kolom aksi klik ya ujian pembuatan nota boleh itu untuk overview informasi rencana kegiatan apa saja bisa dilihat ataupun bisa untuk di penjian pembuatan nota juga klik disini oke klik approve nah disini juga tampil sebelum Bapak Ibu melakukan klik setujui bisa juga dicek apa saja sih yang sudah dilakukan yang sudah di input oleh bendaranya gitu kegiatan kegiatannya kalau memang dirasa sudah sesuai bisa klik disetujui ya Pak oke dan status sudah berubah menjadi menunggu realisasi kalau kalau menunggu realisasi ini adanya di akun bendahara Pak untuk setting tanggal realisasinya sama seperti yang ada di rencana oke kembali lagi ke bendahara Pak oke oke kita setting langsung aja set tanggal realisasinya ini jam oke klik ini disitu kan ada Pak totalnya 3 juta pajaknya tadi 0 karena kita kan tanpa PPN dan tipe kasnya juga tunai gitu oke Pak tanggal 30 April ya apa-apa oke tambahkan nomor referensi kemudian kita nah sudah berhasil untuk pengeluaran kegiatannya disini kalau misalkan disini untuk tahap pengeluaran kegiatan sudah selesai Bapak Ibu prosesnya gitu untuk selanjutnya mungkin kalau ada pengeluaran pajak bisa dilakukan pengeluaran pajak dan ada kalau ada pengembalian dana itu di akhir tahun bisa dilakukan pengembalian dana ataupun kita langsung isikan output kegiatannya saja ya baru nanti kita lihat di laporannya output kegiatan coba lihat ya disini output kegiatannya capaiannya masih 0 kemudian kita bisa lihat renciannya ya di kolom aksi klik rencian kita kita tambahkan output kegiatannya baik isikan sumber dana sumber dana ini kan tadi awal kita isikan sebagai dapatnya dari sumber dana bos berarti output kegiatan pun ini sumber dananya sudah disesuaikan kemudian tanggal realisasinya tadi itu April nah kemudian realisasi outputnya ini kan waktu direncana kita itu satu tahun berarti kalau direalisasinya ada berapa kalau memang 100% yaudah kita isikan satu tahun kalau ya boleh pak itu oh ya realisasinya satu tahun sih pak kalau bentuk si output oh iya iya gak bisa desimal kita pak output kegiatan ini kan satu tahun sekali gak sih di isinya oke pak bisa lanjut ke menu simpan mungkin pak oke ini statusnya menunggu balik lagi ke kamat untuk approval jadi selalu flow-nya itu begitu ya pak dari bendara menunggu kemudian approve kamat balik lagi ke bendara untuk set tanggal realisasi ya klik disetujui oke sudah disetujui berarti ini sudah selesai kita bisa lihat ke dashboard juga pak bu nah itu anggaran dan realisasinya bisa dicek apakah sudah sesuai atau belum gitu dan sisa saldonya dan berikut pendapatan dan kegiatannya anggaran kas belanjanya bisa dilihat disana tanya kalau dilihat dari chat ya baik pak saya bantu jelasin satu-satu ya dari atas pak ya disini kan kelihatan nih bapak ibu ada perbaikan dari versi 1 ke versi 2 dari sisi dashboard mudah-mudahan ini menjadi lebih informatif baik di level madrasah di level kabupaten kota di level provinsi maupun di level pusat apa yang tampil ini di level kabupaten kota adalah akumulasi untuk kabupaten kota berapa pendapatan yang dianggarkan realisasi belanja saldo realisasi kemudian di provinsi akumulasi seprovinsinya kemudian yang di pusat adalah akumulasi seindonesia nanti juga kalau yang di kabupaten kota provinsi sama pusat itu akan muncul disini nanti madrasah yang sudah selesai EDM sudah selesai rekamnya tinggal di klik yang sudah selesai ada yang belum selesai sekian madrasah tinggal klik dapatlah list madrasahnya nah disini kan bapak ibu bisa langsung lihat nih ternyata saldo realisasi kita masih ada 471 juta nah inilah yang bisa bapak ibu optimalkan untuk sampai dengan akhir tahap 1 ini merasakan cukup beruntung lumayan besar kan dananya yang diterima nah kemudian di tabel yang di bawah ini kan juga sama nih ini kan dalam bentuk tabel yang diataskan dalam bentuk apa namanya avatar ya simbol-simbol nah kemudian yang bawah yang grafik coba pak yang grafik nah ini kan ada dua yang sebelah kiri kan grafik batang pendapatan dan kegiatan atau pendapatan dan belanja nah disini kan bisa dilihat nih pendapatan realisasinya sekian belanja realisasinya sekian ya tahap 1 tahap 1 nya kemudian AKB nya apa fungsi AKB AKB ini sebenarnya untuk rencana bapak ibu menarik uangnya ke bank menarik uangnya ke bank misalnya kan disini cairnya mulai bulan Maret nah berarti minimal kebutuhan adalah Januari Februari Maret itu yang bisa ditarik atau mungkin ditambah dengan bulan April dengan catatan kalau akses kita ke bank tidak sulit jadi tidak harus buru-buru tarik semua tarik semua itu kan konsekuensinya resikonya kan berpindah ke si penyimpannya gitu tapi kalau akses ke bank yang tidak sulit bisa ditarik sesuai dengan AKB ini berapa sih kebutuhan kita per bulan itu dan kita mau tarik berapa bulan bapak ibu kan bisa lihat nih mungkin tariknya sampai bulan April nanti bulan Maret bulan Mei Juni kita tarik di akhir April atau kita lihat saldo minim saldo kas kita sudah tinggal berapa gitu ya sebenarnya tujuan AKB ini untuk itu bapak ibu AKB ini tidak hanya ada di level madrasah tapi juga ada di level kementerian dan di level kementerian keuangan secara nasional kementerian keuangan itu punya itu AKB-nya berapa nanti disesuaikan dengan uang kas yang tersedia gitu itu tujuan AKB kemudian ke bawah lagi coba ke bawah lagi yang standar nasional pendidikan nah ini kan kelihatan nih nyambungnya dengan EDM-nya kan disini nih EDM-nya itu mengimprove atau memperbaiki 8 standar yang mana gitu apakah hanya 8 standar yang untuk rutin operasional yaitu KBM sama operasional madrasah atau ada nanti standar yang lain ini kan standar proses pelajaran kan KBM nih Bapak Ibu kan bisa kelihatan oh ternyata nanti kita secara nasional bisa lihat oh ternyata madrasah ini dana bosnya hanya kepakai untuk kegiatan operasional rutin aja baru tabelnya di bawah nih dalam bentuk nominalnya nah kan kelihatan nih dianggarkan berapa realisasi berapa jadi Bapak Ibu nanti kalau waktu akhir tahap 1 atau akhir tahap 2 tinggal ngecek aja yang mana yang masih ada sisa itu yang harus digeser misalnya sudah realisasi ada sisa itu tandanya ada efisiensi di kegiatan itu nah itu kan bisa dipindahkan ke kegiatan lain atau ada kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan nah dipindah ke yang lain nah tadi kan ada yang nanya tuh kan kegiatan itu kan di kuncinya dari EDM sepanjang memasukkan kegiatan baru itu kan ada 2 kegiatan yang sudah ada di usulan EDM kalau yang belum ada di usulan EDM kalau yang usulan EDM tinggal geser nah kalau yang belum ada di EDM sepanjang alokasi yang mau dipindahkan itu belum direalisasikan itu masih bisa dipindahkan jadi di delete kegiatan itu masukkan kegiatan baru di EDM jadi usulan kegiatan bisa kalau nggak salah saya berarti ya di EDM yang tidak bisa itu di EDM itu adalah merubah skor tingkatan tadi tapi yang lain usulan sub kegiatan dokumen pendukung dan segala macam itu masih bisa di di perbaiki kemudian sudah di kunci Pak di kunci ya sub kegiatan itu tidak di kunci selama dia belum ada di ELKM gitu Pak belum ada belum direalisasikan DRK belum direalisasikan ya betul kalau kalau sudah direalisasikan nggak bisa tapi kalau sudah diisi rencana tapi belum direalisasikan masih bisa tapi harus dienolkan dulu alokasi rencananya ambil kegiatan yang baru seingat saya sih begitu dulu kesepakatannya nah kemudian Bapak Ibu coba Pak coba ini Ibu apa Bapak ya klik menu laporan deh menu laporan nah disini kan ada perubahan juga nih laporan itu kalau dulu kan laporan berdasarkan sumber dana nah kalau sekarang berdasarkan tahapan nah kemudian laporan rencana itu terdiri dari RKM RKAKL untuk madrasa negeri madrasa suasapun kita bikinkan RKAKLnya karena ada ada wacana RKM dan RKAKL akan kita samakan formatnya kemudian ada RAPBM nah coba lihat RKMnya dulu Pak Ibu RKMnya coba ekspor ke PDF nah sudah langsung dapat RKM yang dalam bentuk PDF ya jadi Bapak Ibu nggak repot lagi tinggal nih settingan ketua komite sama kamarnya yang belum masuk nih Mbak Tia iya betul Pak masih on progress kita masih on progress ya oke coba yang berikutnya menurut melaporan rencana lagi RKKL coba RKKLnya Pak walaupun di menu laporan di menu laporan ini di close aja ini di close aja apa yang di apa folder yang di close ya pindah ke sebelahnya nah ini ya RKKL bagi Marasa Negeri begitu dia selesai EDM dan RKMnya dia sudah punya terap RKKL walaupun belum menyambung ke Sakti perlakukan sebagai kertas kerja RKKL kalau dulu kan kertas kerja RKKL itu kan di Excel nah sekarang sudah di RKM tinggal nanti menyesuaikan jadwal pengisiannya aja kemudian RAPBM RAPBM itu adalah untuk melihat semua sumber dana dan belanjanya kalau disini kan 2 kemudian belanjanya 12 juta jadi ada saldo nah disini kelihatan nih Bapak Ibu yang direncana ini rencananya gitu ya kelihatan nanti kalau misalnya BKBA ya muncul nanti BKBA jadi nanti tinggal di print dalam satu format aja gitu RAPBMnya sama enggak pendapatan dan belanjanya kalau ini kan pendapatan dan belanjanya kan belum sama berarti RAPBMnya belum selesai di input sini Bapak Ibu kemudian laporan penata usahaan Bapak laporan penata usahaan bawah yang bawah ya ini nah itu ada BKU buku pembantu pajak buku pembantu kas tunai dan LPJ laporan pengenjawaban ini yang fitur baru laporan pengenjawaban ini kita bedakan antara negeri dengan swasta jadi nanti untuk pengajuan tahap 2 Bapak Ibu enggak perlu repot lagi bikin LPJ yang manual kalau yang sudah RKM ya tinggal kita tarik data saja LPJ-nya sudah dalam bentuk format LPJ coba LPJ Maret sudah keluar belum? belum Pak masih belum ya ini masih disetting oleh tim programmer Bapak Ibu tapi itu nanti akan jadi akan ada 12 SPJ dalam setahun jadi nanti ada penjelasan tentang selisih kas tentang pembulatan dan segala macamnya di LPJ itu BKU sudah oke coba BKU-nya BKU per bulan nah jadi tinggal dipilih mulai bulan berapa BKU itu terisi ya nah saldo akhir bulan sebelumnya akan menjadi saldo awal di bulan berikutnya jadi flow-nya sudah jalan nah di versi 1 kan masih belum jalan nih flow-nya ini yang kita perbaiki kemudian buku pembantu pajak gak banyak perubahan dari yang versi 1 buku pembantu kas tunai ini yang baru jadi setiap Bapak Ibu pindah buku ke tunai maka saldo kas tunainya akan muncul coba deh saldo kas tunainya di April ya pindah bukunya tadi ya coba kita lihat bulan April nah ini kan ada saldo kas tunainya nih tadi gak kelihatan yang dilihat tuh bulan Maret berarti ya makanya kosong pindah bukunya di bulan April ini saldo kas tunainya nanti dilihat nih saldo awalnya ya saldo penarikannya belum pas nih berarti ya cuma nanti dicek lagi pindah bukunya kan Rp50 juta tuh saldo kas tunainya ya ini perlu dicek nah baru pertanggung jawaban Bapak Ibu jadi dengan meng-input DRKM Bapak Ibu sudah punya SPJ karena kan tadi sudah meng-upload kan di di realisasi dokumen pendukungnya itu SPJ sebenarnya yang di-upload itu apa itu SPJ SPJ itu adalah dokumen pendukung transaksi yang relevan kalau misalnya pendapatan pendapatannya apa dulu pendapatan bank atau pendapatan tunai kalau pendapatan bank bank berarti yang di-upload adalah rekening koran yang menunjukkan saldo pendapatan itu masuk tanggal berapa kalau dia pendapatan tunai bukti penerimaan tunainya berbentuk apa apakah kakitansi penerimaan atau apa nah kemudian kalau pindah buku berarti pindah buku dari rekening ke tunai berarti itu slip penarikan di bank nah itu yang di-upload kalau transaksi berarti tergantung transaksinya gaji bayar honor beli komputer kalau ada pajaknya ada bukti potong pajaknya nah jadi Bapak Ibu pun nggak akan direpotkan lagi untuk mengirim dokumen pendukung ke kabupaten kota ataupun ke provinsi ataupun ke auditor auditor kan sudah tinggal pilih disini lihat transaksinya jadi nggak perlu repot lagi mengirim dokumen itu Bapak Ibu tinggal meng-upload disini aja nah cuman kan kapasitasnya 5 MB 5 MB nah bagaimana kalau lebih kalau dia lebih pilihlah SPJ terpenting dari kumpulan SPJ itu misalnya banyak ya nah pilihlah yang terpenting nah itulah yang di-upload nanti kalau diminta lengkapnya baru disajikan jadi langsung nyambung nomor referensi bukti realisasi nomor 001 bukti pendukungnya adalah ini 002 bukti pendukungnya ada yang langsung nyambung kelihatan disitu kemudian direalisasi realisasi ada dua realisasi keuangan dan realisasi kinerja output kegiatan output kegiatan yang mana yaitu output yang diseoleh kamat tadi tadi kan ada diseoleh kamat tuh outputnya apa outcome-nya apa nah itulah yang dimasukkan sebagai satuannya gitu kalau laporan keuangan eh laporan keuangan anggaran dan realisasinya nih langsung muncul anggaran realisasinya bedanya dengan APBM kalau APBM hanya anggaran kalau realisasi uangan anggaran dan realisasi kan ada kolom anggaran ada realisasi ini misalnya untuk pendapatan sudah terrealisasi 100% kemudian untuk belanja sudah terrealisasi 100% ini nanti juga akan muncul sampai ke komponen biayanya komponen biaya yang mana yang terrealisasi 100% mana yang masih ada sisa yang sisa itulah yang di realokasi ke kegiatan lain untuk dihabiskan atau dibelanjakan nah itu sih penjelasan tambahan saya iya selamat menikmati